Yang ada ganti puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sarulangun untuk kedua kalinya menggeruduk DPRD Sarulangun. Orangku berorasi di halaman kantor DPRD Sarulangun dengan pengawalan ketat kepolisian dan pol PP, mempertanyakan pembengkakan anggaran di Sarulangun. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam IKOM mendatangi gedung DPRD Sarulangun. Kedatangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sarulangun IKOM mempertanyakan, semakin membengkaknya anggaran sekretariat DPRD Sarulangun di masa pandemi. Sementara dalam situasi pandemi COVID-19, Wago Sarulangun disibukkan dengan penderitaan ekonomi yang anjlo. Selain itu DPRD Sarulangun dituding, 35 anggota DPRD Sarulangun menghambungkan anggaran menjelang di akhir tahun dengan alasan Bintek Kebengkulu yang tercadwal 3 pekan sebelumnya. Dalam operasinya, mahasiswa yang menuding DPRD Sarulangun tidak lagi menjadi wakil rakyat, melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Di saat rakyat menjerit akibat anjloknya soal ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kami tidak menjelaskan aplikasi atas apa yang saya sampaikan oleh Amerika Higi, tentu saya selalu bertolong. Boi ini kamu selalu menjalani DPRD, tapi itu pasti kami kesempatan. Boleh apalagi menjustice dengan tangan diri ini. Tapi kami ini pantas orang tua adik-adik. Apa sih kebutuhan adik-adik? Kita kemodi. Setelah orasi, Ketua DPRD Sarulangun melakukan audiensi bersama mahasiswa di ruang. Dalam pembahasan, Ketua DPRD mengaku tidak mengetahui adanya pembengkakan anggaran. Sementara data yang didapatkan mahasiswa pembengkakan dana Sekretariat DPRD Sarulangun Tontawi mengaku tidak tahu. Kayak tadi terakhir, pernyataan sikap. Memang kita tidak tahu ya data itu dari mana dan berapa anggaran DPRD. Tentu ini kan perlu pembahasan dulu. Ketika sudah dibahas, nanti berapa kita sepakati, berapa kita setujui. Nah, di situ, jangankan pernyataan sikap HMI, APBD pun ya kita yang nanda tangan dengan Pak Bupati. Tapi oleh data yang ada sekarang kan kita bingung mau nanda tangan. Sementara data yang real dalam cara APBD pun kita belum lihat. Debbie Kurniawan, Ketua HMI Cabang Sarulangun mengindikasi adanya permainan di tubuh DPRD Sarulangun. Bila DPRD Sarulangun menyatukan data yang ditunjukkan HMI merupakan data bodong, kenapa DPRD tidak mau menyebabkati pernyataan sikap HMI. Tentu data ini kan indikasi data bohong, data bodong. Ketika memang data bodong dan tidak mengetahui atas apa yang kami sampaikan perihal data itu, tentu harus ditanda tangani dan tidak agak unsur ketakutan di sana. Nah, makanya ketika kita audiensi, DPRD dengan cara berupaya dan beralibi jangan sampai persoalan penyataan sikap yang kami sampaikan ini ditanda tangani mungkin itu. Debbie Kembali Mengancam akan melakukan aksi lanjutan pada selasa 23 November 2021 di saat kedatangan KPK ke Sarulangun. Selamat Riyadi, Cek TV, Ngabar.